Pimpinan mahasiswa Aceh usil warga rohingya disebut-sebut ada hubungan sama Prabowo. Viral video mahasiswa Aceh usil warga rohingya di Gedung Balai Meuseo Raya atau BMA dan menjadi tanting topik di X pada Kamis 28 Desember 2023. Pengusiran-pengusir rohingya yang kebanyakan wanita dan anak-anak oleh ratusan mahasiswa Aceh itu diketahui terjadi pada Rabu 27 Desember 2023. Kejadian mahasiswa usil pengusir rohingya di Aceh pun sontak membuat warganya terkejut dan penasaran dengan siapa sosok dibalik aksi mahasiswa tersebut. Desas-desus mengatakan bahwa sosok pimpinan mahasiswa Aceh usil warga rohingya ada hubungan dengan Partai Prabowo Subianto yakni Partai Gerindra. Namun benarkah demikian, akun X dengan username Ejilulisme coba membongkar siapa sosok dibalik aksi pengusiran-pengusir rohingya di Aceh yang ternyata adalah Tengku Warizah alias Reza Arismudanar yang berperan sebagai kolab dalam aksi kemarin. Siapa kolab aksi pengusiran-pengusir rohingya di Aceh? Sesuai di video Al Zajara ini namanya Tengku Warizah. Cui Jilul dikutip Hobbs ID pada Jumat 29 Desember 2023. Jilul menyatakan berdasarkan jejak digital, Tengku Warizah diduga pernah menjadi koordinator barisan muda Hadi Surya atau BFHS. Tengku Warizah diduga akrab dengan politisi Gerindra menurut Jilul dan punya rekam jejak tukang demo dengan berbagai wadah yang berganti-ganti. Nampaknya tergantung orderan. Kemarin pakai coverband Nusantara lain waktu, IMP, bisa juga GMBPA, ada juga GERPAS, dan sebagainya, kata Jilul. Dalam video viral yang beredar terlihat para pengusir rohingya ketakutan karena ulah mahasiswa Aceh beramatar hijau. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!